Presiden Joko Widodo mengungkapkan bela sungkawa atas gugurnya 53 prajurit TNI Angkatan Laut di dalam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di perairan Bali. Kepala negara akan memberi penghargaan serta kenaikan pangkat kepada seluruh prajurit yang telah gugur. Presiden Joko Widodo mengatakan 53 prajurit yang gugur merupakan putra terbaik bangsa dan patriot terbaik penjaga laut Indonesia. Atas pengabdian dan pengorbanan mereka, negara akan memberi kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri ke 53 prajurit yang gugur hingga jenjang serata satu. Mereka adalah putra-putra terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Pengabdian Saudara-saudara akan terpatri di sanubari seluruh rakyat Indonesia. Semoga arwah prajurit-prajurit Iyuk Kencana tersebut mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maesha, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan, kesabaran, dan ketabahan. Negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi serta bintang jasa Jalasena atas dedikasi pengabdian serta pengorbanan prajurit-prajurit terbaik tersebut. Pemerintah juga akan menjamin pendidikan putra-putri dari keluarga prajurit KRI Nanggalan 402 hingga jenjang pendidikan S1.